Hai teman-teman, ini adalah tutorial kurang tentang bagaimana membuat ping list di WordPress Anda. Oke, perkara pertama adalah mengapa kita harus membuat ping list, karena ping list akan membuat WordPress Anda mendapatkan indeks lebih cepat dalam alat cari. Tetapi pertama, Anda perlu mengubah permalinkan Anda menjadi nama post name, kemudian menyimpan. Selanjutnya, mari kita cari beberapa ping list yang akan kita masuk ke website kita. Anda dapat mengunjungi ping list di sini untuk mengubah. Ketika Anda automatisasi mengunjungi ping list yang berikut. Jadi, dengan mengunjungi ping list, Anda akan mengunjungi ping list untuk mengindeks di website Anda. Dan kemudian Anda dapat mengunjungi indeks. Oke, Anda dapat menggunungkannya, ping list per WordPress. Oke. Oke, saya akan mengambil ping list dari sini. Oke. Ada banyak ping list, tapi di sini sudah dipercaya bahwa dia sudah dipercaya bahwa ping list yang hanya dipercaya di bawah. Hanya sekitar 8 ping list. Oke, kita akan mengambilnya. Mungkin jika Anda menemukan ping list lain, Anda dapat mengambilnya juga. Dan kemudian kita hanya perlu mengambilnya di sini. Dan kemudian kita hanya perlu mengambilnya. Oke. Jadi, sangat mudah, kan? Jadi, jika Anda mempunyai ping list lain, Anda dapat mengambilnya di sana. Mengambil ping list di sana. Jadi, WordPress Anda dapat mengambilnya lebih cepat.